Pertama, tapi yang paling penting atas seluruh pertanyaan para anggota dan pimpinan tadi kepada Pak Menteri Jajaran, Pak Kepala BKN untuk nanti diberikan jawaban tertulis sesekirah mungkin. Pertama adalah, terhadap penurunan nilai ambang batas atau passing grade pada penerimaan CPNS tahun 2019, Komisi 2DPRRI meminta Kementerian Pendayakunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menjamin bahwa penurunan passing grade pada tahap seleksi kompetensi dasar tidak menyebabkan penurunan kualitas soal, agar penerimaan CPNS tahun 2009 tetap dapat menghasilkan sumber daya ASN yang berintegritas, memiliki nasionalisme dan profesional sesuai dengan kriteria SMART ASN 2024. Atau ini, cocok atau enggak? Cocok? Kalau ada revisi, usulan revisi? Cukup? Yang kedua, Komisi 2DPRRI, Kementerian PAN-RB dan BKN sepakat untuk memastikan Tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain pegawai negeri, sipil, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang 5 2014 tentang Aparatur Sipul Negara Dengan demikian, kedepannya secara bertahap tidak ada lagi jenis pegawai seperti pegawai tetap, pegawai tidak tetap, tenaga honorer, dan lain sebagainya Maksudnya harus selesaikan secara bertahap Tujuh? Cocok? Kan jenis pegawai hanya dua, PNS dan P3K Kedepan harus tinggal itu Tujuh ya? Yang ketiga, Komisi 2DPR meminta Badan Kebukai Negara memastikan ketersediaan server Dari itu dijelaskan 40 server, gede-gede selemari-lemari itu Siapan seberada manusia, serta sarana dan prasarana pendukung dalam pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS tahun 2019 di setiap 427 titik lokasi tes SKD Setiapnya dihapus Cocok ini ya? Ini kopi pasti saja mengutip ini tadi Hanya kita menegaskan Yang keempat, terhadap lokasi tes SKD yang bekerja sama dengan berbagai instansi Komisi 2DPR meminta BKN meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait Untuk memastikan server berada di tempat yang aman Kesiapan jaringan internet dan ketersediaan daya listrik Terutama daerah Jabodotabek yang belum lama ini terkena bencana banjir Ini penting Pak banjir Pak Korbannya rakyat kecil sampai rakyat besar nih Pak 5 Pemimpinan, sebelum dilanjut Permintaan supaya Pak Koronis tidak susah-susah motret Nanti di-print kita dibagi kesimpulan itu Terima kasih Pemimpinan Setelah biasa di-print bagikan kepada anggota 5 Komisi 2DPR mendukung Kementerian PAN-RB Dalam melakukan berbagai tahap penyederaan birokrasi Dengan memperhatikan besaran tunjangan kinerja, tunjangan pensiun, dan tunjangan lainnya Dengan tidak mengurangi penghasilan aparatur sipil negara Betul ya? Jangan sampai reformasi birokrasi Penghasilannya lebih rendah Lebih berkurang Cocok ini? Setuju? Baik, sudah sekalian Dengan demikian seluruh Pemimpinan Apa lagi Pak? Sebelum diputuskan Saya mohon kembali kepada nomor 1 kesimpulan tadi itu Tadi saya tanya cocok atau tidak Bapak diam Ya, tidak secepat itu Pak Soal diksi Soal istilah kriteria Profesionalisme Dengan format Format Menuju kepada SMART 2004 Jadi bukan sekedar kriteria Oke, baik Setuju ya? Pemimpinan setuju Tambah nomor 2 Apa lagi? Di nomor 2 itu kan mengikat komisi 2 Kementerian Pan-RB dan BKN Sepakat untuk tidak Ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah Pertanyaannya Siapa yang berkewajiban Mensosialisasikan kesepakatan ini Kepada seluruh Lembaga Kementerian maupun Kementerian maupun lembaga Termasuk pemerintah daerah Terima kasih Ya, semuanya Pak Artinya apakah Tidak dicantumkan juga di dalamnya Kewajiban untuk mensosialisasikan Karena apa? Pemerintah daerah Bupati Wali Kota Mereka mendeklir bahwa Dengan otonomi ini Kami punya kebijakan Menggunakan belanja operasional yang lain Merekrut mereka Ya Gitu loh Pak Dengan sebutan-sebutan yang lain Nah ini dia Disini sumber masalahnya Ya, jadi begini Pak Kalau bunyinya begini Maka ketiga instansi ini Komisi 2 Kementerian PAN Dan BKN ini Harus melakukan Mengambil kebijakan Sesuai dengan Kekunahannya masing-masing Dulu saya kira sudah ada Kementerian dalam negeri Mengeluarkan kebijakan Menghentikan Rekutmen honorer Ya, apalagi dengan Undang-Undang Pemda kita 23 2014 5 2014 Dan saya kira Mesti harus Tegas dan jelas Itu kebijakannya Nanti kita tanya Sudah ada kebijakan apa Yang Diterbitkan oleh Kemenpan Rb Nanti Pak Mendagri Juga begitu Yang bisa menghentikan Soal rekutmen honorer Yang senaknya sendiri itu Misalnya begitu Impinan Tidak 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 Tentang ini kan sudah otomatis Ini undang-undang Kenapa Pak? Ya Otomatis berlaku Pertanyaan Pak Agung Bukan soal undang-undangnya Masih ada Daerah-daerah Yang rekutmen honorer Ini problemnya Nah karena itu Atas nama undang-undang Kita pastikan Tidak boleh terjadi lagi Supaya tidak terjadi lagi Sesuai dengan Keunangannya masing-masing Kementerian Panerbe Kementerian Dalam Negeri Nanti juga Semuanya harus mengambil Kebijakan yang sama Begitu kira-kira Ya Nah yang tahu Soal kebijakan Dan keundangannya Adalah Dari pemerintah Begitu Ya Ya Soalnya Mama sudah panggil Pak Mah ini Mau makan Sudah Cukup ya Jadi 5 poin Di atas Sudah bisa disepakati Supaya nanti Kita panggil Menteri PAN Kepala BKN Kita tanya lagi Soal ini Pak Kalau belum Dilaksanakan Kira-kira Belum ada upaya Yang Apa Yang signifikan Saya kira Demikian Baik Bapak Ibu Saudara sekalian Dengan selesainya Seluruh pembicaraan Sekali lagi Ada jawaban tertulis Untuk disegerakan Diberikan kepada Komisi 2 Utama Pimpinan Komisi Mengucapkan Terima kasih Sebesarnya Kepada Pak Menpan RB Dan seluruh jajaran Bapak Kepala B Badan Kebahagiai Negara Bersalah seluruh jajaran Atas Kehadiran Dan Partisipasi aktifnya Dalam rapat Kerja dan rapat Dengan pendapat Dengan Komisi 2 DPR Dari ini Mudah-mudahan Memberikan manfaat Maslah bagi rakyat Bangsa dan negara Republik Indonesia Terima kasih Kami sampaikan Walau muhafiq Ilhaman mitorik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rapat Kami tutup Terima kasih Terima kasih. Cukup ya? Jadi lima poin di atas sudah bisa disepakati, supaya nanti kita panggil Menteri PAN, Kepala BKN, kita tanya lagi soal ini, Pak. Kalau belum dilaksanakan, belum ada upaya yang signifikan. Saya kira demikian. Bapak, Kepala BKN, atas kehadiran dan partisipasi aktifnya dalam rapat kerja dan rapat dengan pendapat dengan Komisi 2 DPR. Dari ini mudah-mudahan memberikan manfaat, maslah bagi rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Terima kasih. Kami sampaikan, walau mu'afiq ilawa mitarik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rapat kami tutup.